Dalam dunia persatelitan parabola di Indonesia, mayoritas pasti pernah mendengar satelit CS7 yang ditempati oleh MNC Vision dan CS9 yang ditempati oleh Next Parabola. Tapi kami yakin, banyak yang belum tahu tentang apa itu CS. Kalau Anda ingin mengetahuinya, simak video ini. Halo, selamat datang di channel ini. Channel yang bisa menambah wawasan Anda tentang dunia televisi dan satelit parabola. Oh iya, sebelumnya kami telah membahas hal serupa tentang sejarah ini. Yang link videonya di deskripsi. CS merupakan perusahaan kendaraan antariksa, yaitu satelit, yang berkantor pusat di Bettsdorf, Luxembourg. Tipe orbit satelit CS adalah geostasioner yang taksirannya mencakup 99% populasi di dunia dengan jumlah 54 armada satelit yang semakin berkembang sampai pada saat sekarang ini. Bagi yang belum tahu apa itu geostasioner, tonton video tentang cara kerja satelit. Link videonya di deskripsi. Awal mula pembentukan SES diwarnai kontroversi terkait perang satelit antara Eropa dengan Amerika, utamanya dengan negara ketangga Luxembourg, yaitu Perancis, yang mengkhawatirkan perusahaan satelit baru ini dapat menjadi kendaraan untuk imperialisme budaya Amerika Serikat. Hingga pada tahun 1984, Menteri Komunikasi Perancis mengkompirmasikan perencanaan latar belakang pembentukan perusahaan SES, dan sang menteri berhasil mengakhiri kekhawatiran masyarakat Perancis. Sehingga pada 1 Maret 1985, di Luxembourg, didirikanlah SES sebagai operator satelit swasta pertama di Eropa. Pada 15 November 1985, terbentuk kontrak kerjasama antara SES dengan Arena Space, Perancis. Isi perjanjian yang ditandatangani oleh Frederic de Allès, Presiden Arena PES, dan Cornel Brook, Ketua Dewan SES, yaitu perjanjian peluncuran satelit Astra 1A, yang dijadwalkan, diluncurkan pada April atau Mei 1987. Akan tetapi, karena adanya kegagalan suatu peluncuran di tahun 1986, atau diistilahkan, dilarang untuk lepas landas ke angkasa, tanpa batas waktu yang ditentukan. Dan hal ini, karena kegagalan peluncuran pada 1986, menjadikan pihak SES menyempatkan waktu yang ada sebagai waktu yang digunakan untuk tujuan pembangunan konstruksi fasilitas kendali satelit di Batsdor, Luxembourg. Dan pada bulan Juli 1987, adalah saat dimulainya pengoperasian Batsdor, Satellite Control Facility, disingkat SCF, milik SES di Luxembourg. Pada tahun 1988, Ariane Space telah dapat menawarkan SES slot peluncuran baru untuk Astra 1A, dan perencanaan satelit Astra 1A diluncurkan per tahun itu pula. Dan pada bulan Juli 1988 tersebut, tertulis dalam sejarah, bahwa Sky TV Rupert Murdoch adalah penyiar swasta besar pertama yang mendaftar ke Astra 1A, dengan kontrak selama 10 tahun, dan sekaligus memesan empat transporter di satelit Astra 1A. Pertambahnya kesuksesan Astra 1A pada masa itu, karena sebuah perusahaan bernama, yaitu Amstrad, memproduksi parabola dan resiper atau decoder sebagai peralatan penerima satelit dan berkontribusi pada kesuksesan Astra. Hal ini meyakinkan pelanggan dan investor bahwa keyakinannya akan banyak audiens yang akan menerima program Astra. Pada 10 Desember 1988, Astra 1A pun diluncurkan dari Kourou Guyana Perancis dari Ariane 4. Dan pada tanggal 5 Februari 1989, Astra 1A mulai bertransmisi di posisi orbit 19,2 derajat bujur timur. Dan saat itu, terbilang hanya 100 ribu rumah di Eropa yang memiliki antena parabola untuk menerima sinyal satelit Astra 1A. Pada saat itu, terdapat 8 dari 16 transporter yang telah dikontrak. Melangkah ke akhir tahun 1990, Astra telah menjangkau 16,6 juta rumah tangga kabel dan direct-to-home atau DTH di Eropa. Pada tahun itu pula, revolusi direct-to-home atau sistem TV berlangganan dimulai. Di tahun 1990 pula, SES memperjuangkan Digital Video Broadcasting atau DPB sebagai standar Eropa. Pada tahun 1991, pemerintah Jerman meliberalisasikan pemasangan dan penjualan parabola. Hal ini menjadikan penonton Astra terus bertambah. Dan di tahun yang sama, satelit Astra 1A mencapai batas kapasitasnya sehingga pada bulan Maret 1991, SES kembali meluncurkan satelit Astra 1B yang serupa dengan Astra 1A. Hanya saja, Astra 1B hanya membawa 13 transporter. Di tahun 1995, perkembangnya teknologi penyiaran digital SES yang menjadi daya tarik untuk perusahaan penyedia channel. Tepat pada tanggal 15 September 1996, diresmikannya fasilitas teknis digital milik SES di markas besarnya yaitu di Batsdorp, Luxembourg. Di tahun 1996 itu pula, SES memperluas kemitraannya untuk memfasilitasi kemajuan bisnisnya. Seperti bermitra dengan salah satu penyedia peluncuran Amerika Serikat dan Rusia yakni International Launch Service. Pilihan ILS selain Arrhenia Space, bertujuan untuk mempercepat perluasan armada SES dalam hal memenuhi permintaan layanan satelit yang terus berkembang di dunia. Keuntungan yang didapatkan oleh SES dalam memilih ILS Rusia pada saat itu karena roket ILS yaitu roket proton memiliki ukuran dan power yang lebih besar yang memastikan roket tersebut bisa mengangkut satelit yang lebih besar dan transporter yang lebih banyak. Hal ini menguntungkan dalam dunia bisnis persatelitan karena satelit yang lebih besar berarti dapat memberikan jangkauan layanan yang lebih luas pula. Bermitranya SES dengan ILS menjadikan SES pada tahun 1997 memiliki satelit Astra 1F lalu diikuti tiga satelit Astra lainnya. Hal ini menjadikan SES mempelopori layanan broadband satelit dua arah. Pada bulan Agustus 1998 Astra 2A diluncurkan dari Baikunur dan sebagai satelit pertama yang berada pada orbit 28,2 derajat Bojur Timur. Hal ini sebagai langkah strategis yang diambil SES untuk memenuhi permintaan layanan satelit di dunia utamanya Eropa sehingga SES membutuhkan satelit pada posisi orbit lainnya. Hal ini menjadikan SES mengalihkan semua layanan satelit untuk Inggris dari posisi orbit 19,2 derajat ke 28,2 derajat Bojur Timur sebagai slot orbit khusus Astra untuk penyiaran digital Inggris. Di tahun 1999 SES memiliki kekuatan finansial dan hal ini menjadikan SES mengambil langkah strategis akuisisi seperti berpartisipasinya sejumlah 34,10% pada operator satelit di Asia yaitu Asia Sat. Di tahun ini pula SES menjadi salah satu operator satelit pertama di Eropa yang menawarkan kapasitas K-BEN secara komersial melalui satelit Astra 1H. Pada tahun milenium 2000 SES memperluas cakupannya di Eropa Utara dan Timur dengan ikut berpartisipasi pada perusahaan satelit Nordic NSAB Sweden serta berpartisipasi pada setaruan operator Brazil. Hal ini menjadikan SES kembali meluncurkan satelit Astra 2B di slot orbit 28,2 derajat Bojur Timur. Pada tahun 2001 SES menyelesaikan akuisisi 100% G-Amerikom yaitu perusahaan satelit Amerika Utara termasuk 13 satelitnya hingga pada beberapa waktu G-Amerikom menjadi SES Amerikom. Melangkah ke tahun 2004 SES Amerikom menjadi perusahaan satelit pertama yang membawa sinyal High Definition TV untuk wilayah Amerika Serikat. Pada tahun 2005 SES semakin aktif dalam layanan satelit dan penyedia solusi kepada pemerintah seperti SES memiliki divisi khusus dalam penyediaan solusi dan layanan satelit khusus pemerintah dan militer Amerika Serikat. Pada tahun 2006 SES mengokisisi New Sky Satellite yang menandakan SES meraih cakupan jangkauan satelit 99% wilayah di dunia. Di tahun itu pula SES memperkenalkan layanan triple play Astra to Connect sebagai teknologi penggambungan penerimaan TV telepon dan akses internet. Pada tahun 2008 SES menggambungkan segmen Amerikom dan New Sky menjadi satu divisi baru yang disebut SES World Sky dan SES Astra di Eropa membuka slot orbit 31,5 derajat bujur timur serta Vietnam Telekom Internasional yang merupakan operator satelit Pinasat Vietnam memilih SES melalui anak perusahaan SES yaitu Astra Techcom untuk penyediaan pusat operasi jaringan Pinasat. SES bekerjasama dengan Samsung mengiarkan konser Linking Park berformat Ultra HD secara live dan pada tahun 2015 SES dengan Fashion One Television LLC meluncurkan caluran Ultra Hari Global pertama di dunia. 2017 dikutip pada situs resmi SES bahwa SES mengantarkan babak baru sejarah Antariksa di mana SES menjadi yang pertama meluncurkan satelit pada roket Falcon 9 Space X untuk sorotan sejarah SES lebih lengkapnya Anda bisa baca di situs resminya linknya di deskripsi Terima kasih telah menonton video ini lebih dan kurangnya mohon dimaafkan subscribe dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan video berwawasan berikutnya kita ketemu di video yang lainnya Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini